Hati Buddha Tangan Berbisa Jilid 3.3.7 Jitsing Po Tersapu Bersih Tapi Tianta Imoki sudah berkata pula Tegak Suseng, bukan sengaja aku hendak pamer kepadamu, tanpa akukah sudah mampus di tangan orang berkedok Kau, kau memang laki-laki tidak punya perasaan, Jibun melengat, tutur kata dan sikapnya ini Seakan-akan ceritanya itu tidak bohong, peduli siapakah orang berkedok itu, betapapun dia pernah menolong dirinya Rasa gusarnya lambat laun mulai pudar, katanya menegas, apa betul kejadian itu terserah kau percaya atau tidak tak perlu aku membual kepadamu Kalau kau ingin bukti, boleh kau cari orang berkedok itu, tapi, kau takkan punya kesempatan lagi kenapa aku bertekad untuk membunuhmu Teriak Tianta Imoki beringas Berkobar pula amarah Jibun, tahu-tahu dah melejit, secepat kilat dia menubruk maju Tianta Imoki ayunkan tangannya, segenggang jarum lembut selebat hujan memapak tubrukan Jibun Rasa sakit seperti disengat kumbang merangsang tubuh Jibun Seketika hawa murni dalam tubuhnya kandas, badam pun anjlok ke bawah Sear, selarik sinar kemilau mendesis terbang berputar-putar di tengah udara, ternyata Tianta Imoki menimpukan pula Jibsoan HWIYM Serit pisau terbang melengkung itu berputar membabat leher Lekas Jibun menunduk kepala, senjata rahasia itu menyamber lewat di atas kepalanya, belum lagi pikirannya bekerja, tahu-tahu pisau melengkung itu sudah terbang balik, gaya putarannya semakin kencang laksana angin lesus meneru Serasa terbang Sukma Jibun, ia terkena beberapa batang jarum, hawa murni buntu, tenaganya tak mampu dikerahkan Dengan mendorong dia hanya bisa mengawasi lingkaran sinar kemilau itu menyambar tiba tanpa mampu berkelit, apalagi hendak menangkisnya Pada detik-detik yang menentukan mati hidupnya itulah, di luar tahunya, tiba-tiba pisau terbang melengkung itu melesat balik ke tangan Tianta Imoki Tegak suseng, kau sudah mati lagi sekali gemerobios keringat dingin Jibun namun sikapnya tetap angkuh, katanya, kenapa kau tidak tegak turun tangan hektomekar, kau ingin mati dengan mudah? Sohli Sintiam yang mengenaimu itu sudah cukup untuk merenggut jiwamu, kalau aku tidak mati, akan kubunuh kau Haris berkata ia terus merangkak bangun dan tinggal pergi dengan langkah sempoyongan Karena banyak bergerak, jarum lembut itu bekerja lebih cepat mengikuti darahnya yang mengalir, kalau sampai menusuk jantung, jiwanya pasti tak tertolong lagi Berhenti tiba-tiba Tianta Imoki menghadang di depannya Jibun berhenti sambil menegakkan badannya, suaranya gemetar menahan sakit Mau apa kau pelaku tiba-tiba Tianta Imoki ayun tangan menamparnya, kontan Jibun terpental jatuh semaput Tianta Imoki mengerahkan lewekang lalu lur tangan, telapak tangannya sudah berubah warna merah Dari jarak beberapa senti, beruntun telapak tangannya bergerak-gerak ke seluruh badannya, sebatang demi sebatang jarum-jarum lembut yang mengeram dalam badan Jibun disedotnya keluar, semuanya lengket di telapak tangannya Hal ini terjadi hanya dalam waktu sekejap saja Setelah dia berhasil menyerap jarum-jarum dari badan Jibun dengan kepandayan lewekang perguruannya, kebetulan Jibun pun siuman dari pingsannya, melihat Tianta Imoki berada di sampingnya, segera dia membentak Kau ingin mampus, tiba-tiba badannya melejit segesit kera melenting Plak, terdengar jeritan nyaring Tianta Imoki, kontan dia jatuh terguling Terasakan oleh Jibun dadanya menjadi longgar, badan segar, napas teratur, hawa murni mengalir lancar, rasa sakit seperti disengat kumbang tadi sudah lenyap Waktu dia berpaling, dilihatnya jarum-jarum lembut lengket di telapak tangan Tianta Imoki, seketika bergetar sekujur badannya Selaka keluhnya, lekas dia menutup beberapa hiat cu di tubuh Tianta Imoki Waktu jarinya menyentuh kulit badannya yang halus padat kinyal, pandangannya terpesona, tutupkan jarinya berhenti di tengah jalan Rona mukanya berubah berganti, jantungnya serasa hendak meloncat keluar Untungnya dia masih sadar, lekas jarinya menutup 36 hiat cu di sekujur badan Tianta Imoki Dikeluarkan pula 3 butir pil terus dijejalkan ke mulutnya Hanya sekejap saja, keringat gemrobios membasahi sekujur badannya Dengan kerja keras selama setengah peminuman teh, Tianta Imoki baru menarik napas panjang Pelahan ia mulai membuka matanya Kau pun sudah mati sekali, kata Jibun dingin Cepat Tianta Imoki melompat bangun, wajahnya hambar dan bingung Sungguh dia tidak habis mengerti kenapa tahu-tahu dirinya roboh, terkapar tak sadarkan diri Seingatnya, dia hanya merasa badannya seperti sedikit disentuh, tahu-tahu dia kehilangan perasaan Jibun berkata lebih lanjut, kau lah orang pertama yang sudah mati dan hidup kembali di tanganku Selanjutnya kita tiada utang piutang, selamat bertemu lagi Sekali lompat, badannya melesat jauh terus berlari pergi secepat terbang Tianta Imoki menghela napas dan masgul, ia pun lekas-lekas meninggalkan tempat itu Marilah kita ikuti perjalanan tegak suseng Jibun yang berlari agak lama baru sampai di jalan raya Ia terlambat larinya, hatinya ragu apa perlu lekas pulang atau tetap mengembara di kanau Dari dandanan dan perawakannya seorang diri berjalan di jalan raya sudah tentu menarik perhatian banyak orang Namun dia tidak ambil pusing, ia sibuk memikirkan persoalan yang berkecamuk dalam benaknya Sekonyong-konyong sebuah rintihan orang mengejutkan lamunannya Waktu ia berpaling kesana, dilihatnya di bawah sebuah pohon terbah seorang berbaju hitam Caping lebar yang terbuat dari bambu menutupi kepala dan mukanya Orang inilah yang merintih dan memilukan Jibun kira orang ini terserang penyakit di waktu menempuh perjalanan Sekilas dia pandang, orang berbaju hitam itu, lalu melanjutkan perjalanan Tak nyana suara rintihan, itu semakin keras dan mengharukan Agaknya amat menderita, puluhan tumbak sudah ditempuhnya Namun rasa tertarik dan ingin tahu tak tertahan Segera ia balik, mendekati dan berdiri di samping orang itu Agaknya orang itu sadar kalau ada orang mendekati dirinya Suara, rintihannya segera berhenti Namun badannya gemetar dan mengejang Agaknya dia betul-betul sedang menahan rasa sakit Segera Jibun menegurnya Sahabat kenapakah kah suara orang berbaju hitam itu menjawab gemetar Apakah kau kawan sehaluan? Ya, betul, sahut Jibun Orang baju hitam sedikit menyingkap caping rumputnya yang menutup mukanya Sorot matanya yang pudar mengawasi Jibun beberapa kali Lalu dia turunkan pula capingnya Cukup sekejap saja Jibun sudah melihat jelas orang ini berusia kira-kira setengah abad Di pikiran kanan ada codet bekas telapak tangan yang menyolok Baru saja hendak pergi Orang berbaju hitam itu buka suara Siapa saudara cilik ini aku ini, tegak suseng, kau tegak suseng? Kalau begitu boleh silakan pergi saja Jibun melengak heran jawaban orang jadi membuatnya ingin tahu duduk persoalannya malah Apa maksud Cuan tanyanya? Cita-cita tidak sama, lebih baik tak bergaul Oh, Cuan anggap diri sendiri sebagai laki-laki sejati orang baju hitam tutup mulut Namun suara rintihan terdengar pula dari mulutnya Agaknya dia tidak kuat menahan sakit Jibun alihkan pembicaraannya Cuan jatuh sakit atau terluka berkerutuk gigi orang baju hitam Katanya dingin, kau boleh silakan saja Kalau aku mau pergi, kau takkan mampu menahanku Kalau aku tidak mau pergi, percuma kau banyak mulut Kau, apa keinginanmu bereskan dulu persoalannya Kau punya nama bukan tidak punya bangkit Amarah Jibun Sekali tangannya menyapu caping lebar yang menutupi muka orang berbaju hitam Terpental beberapa tombak jauhnya Katanya gram Apa Cuan malu dilihat orang melotot biji metu Orang berbaju hitam itu seperti amat murka Dia berusaha merangkak bangun Namun baru bergerak roboh lagi Sorot metu Jibun dengan tajam mengawasi muka orang Tiba-tiba dia berseru kaget Hi, kau terkena racun yang menyerang jantung orang berbaju hitam tertegun melongot Sekian lamanya baru kuasa mengeluarkan suara Saudara cilik Dari mana kau bisa tahu Cuan terkena racun maha jahat Namun tidak seketika mati Luakangmu tentunya amat hebat Kau, tak usah heran dan kaget Aku yang rendah ini punya sedikit pengetahuan bermain racun Oh, saudara cilik Walau Cuan berhasil menahan menjalarnya kadar racun dengan tenaga murni Sehingga belum menyerang jantung Namun kau takkan bertahan lama Dalam setengah jam lagi Jiwamu pasti melayang Sudah berapa lama sejak Cuan terkena racun Lima hari Hah lima hari teriak Jibun kaget Sudah lima hari terkena racun Namun masih bertahan hidup Sungguh di luar dugaannya Aku, ku tahu jiwaku takkan lama lagi Demikian gumamu orang berbaju hitam Hai matipun mataku tidak akan merang Siapa yang melukai Cuan musuh besarku Siapa dia maaf Tak bisa ku jelaskan Jibun membungkuk dan merabah urat nadi orang Balik kelopak matanya Tiba-tiba bergetar badannya Sambil menyurut mundur Timbul berbagai pikiran dalam benaknya Dari kadar dan kel orang menggunakan racun Dia yakin bahwa si penyerang ayahnya sendiri Jadi musuh yang dimaksud adalah ayahnya Memangnya ada permusuhan apakah di antara masing-masing pihak ini Haruskah ku bunuh dia untuk mengurangi musuh ayahnya Atau membiarkan saja racun bekerja dan mampus sendiri Atau menolongnya Jibun sendiri menjadi geli dan kebodohan pikirannya Untuk menolong orang yang mungkin adalah musuh ayahnya Entah kenapa timbul pikiran demikian ini Soalnya ia sendiri mengetahui perilaku ayahnya Biasanya memang amat kejam dan kurang terhormat Mungkin korban yang dihadapinya ini tidak bersalah atau tidak berdosa Sebagai orang persilatan Adalah jamaah kalau sering terlibat dalam pertikaian bunuh-membunuh Wataknya dingin, ankuh Semua itu menjadikan jiwanya nyentri Untunglah di dalam lubuk hatinya yang paling dalam masih terbetik juga sifat pembawaan yang baik Jiwa luar dan cinta kasih terhadap sesama manusia Sayang keluaran jiwanya ini sering tertekan oleh keangkuhannya sehingga menjadi kontras antara luar dan dalam Sudah tentu orang tidak tahu akan kekontrasan ini Kalau tidak tak mungkin ia dijuluki tegak seseng Pelajar dari neraka Maka dalam pandangan sesama kaum persilatan dia dipandang tokoh jahat yang menakutkan Dirangsang oleh keluaran budinya itu Tak tertahan jiwanya bertanya Apakah musuh tuan adalah tokoh jahat yang menakutkan Orang berbaju hitam mengertak gigi Sahutnya gram Iblis lakna Hina dina Setiap orang wajib membunuhnya Dia tidak setimpal disebut manusia Seperti dipukul godam hati jibun Tanyanya Chuwon bilang mati takkan meram Ada permusuhan dan dendam Apakah kau dengan dia tak perlu ku beritahukan padamu Mungkin ada manfaatnya Kalau kau jelaskan Aku tak ingin mendapat manfaat apa-apa dari kau Kalau aku bisa menawarkan racun yang mengeram dalam tubuhmu Seketika terbelalak mati orang berbaju hitam Suaranya gemetar Kau Kau bisa menawarkan racun betul Segampang membunuhmu Orang berbaju hitam melengak Sorot matanya memancarkan harapan hidup yang menyala Mulutnya menggumam Aku harus hidup Aku harus bertahan hidup Putusan jibun sudah tetap Katanya Chuwon jelaskan dulu duduk persoalannya Aku akan menawarkan racun dalam badanmu Apakah itu syaratnya? Baiklah, ku beritahu kepadamu Musuh besarku adalah Jib Sing Popo Chu Merinding dan berdiri bulu kuduk jibun Katanya berat Jib Sing Pang Chu Ji Ing Hang Betul Tua bangka keparat itu Permusuhan apa merebut istri dan merusak keturunanku Tanpa sadar jibun menyurut mundur Merebut istri membunuh keturunan orang Merupakan dendam kesumat setinggi langit dan sedalam lautan Apakah betul ayah pernah melakukan kejahatan yang kelewat takaran ini? Timbul pertentangan pikiran di dalam benaknya Kalau ku tolong orang ini Tak ubahnya seorang musuh yang bakal mendatangkan bencana bagi Jib Sing Po Kalau ku bunuh dia Berarti menjilap ludahnya sendiri Dua alasan yang berlawanan ini Membuat hatinya bimbang Dia tak habis mengerti kenapa mendadak timbul rasa welas asi dalam melubuk hatinya Kenapa ia tak tega membunuh orang yang sudah sekarat ini? Siapakah nama tuan tanyanya kemudian? Siang koan hong Siang koan hong Siang koan hong Saudara cilik Kalau kau bisa menawarkan racun dan menyembuhkan aku Kelak kau pasti akan memperoleh balasan yang setimpal Mendelik mati jibun Desisnya, aku harus membunuhmu bergetar tubuh orang berbaju hitam Dengan nanar dia tatap jibun Sungguh dia tak bisa menangkap alam pikiran anak muda yang lekas berubah tidak menentu ini Kata jibun lebih lanjut Tapi tadi sudah ku janjikan untuk memberi obat penawar Hal ini tetap akan ku tepati Nah, inilah obatnya Kau terima lalu dikeluarkan sebutir pil warna putih dan dilempar ke arah orang Orang berbaju hitam menangkap obat itu lalu diamat-amati sejenak Katanya, Saudara cilik Akan selalu terukir kebaikanmu ini dalam hatiku Tidak usahlah, jengek jibun dingin Mungkin pertemuan yang akan datang Aku akan merenggut jiwamu Orang berbaju hitam melengat Namun tanpa ragu-ragu ia jejalkan pil itu ke mulut Jibun menengadah mengawasi angkasa Ia tengah tenggelam dalam lambunan tentang apa yang telah dilakukannya ini Kenapa dia berlaku sebaik ini? Bahwa tegak suseng menolong jiwa seseorang Malah musuh ayahnya Mungkinkah orang-orang kangung mau percaya akan kenyataan ini? Sementara itu orang berbaju hitam tengah duduk semadi Dia kerahkan hawa murni untuk menyembuhkan diri Perlahan jibun alihkan pandangannya Pikirnya, belum terlambat sekarang kubunuh dia Lalu ia maju beberapa tindak, jarak mereka tinggal seuluran tangan saja Pelahan telapak tangannya terayun Tiba-tiba terdengar suara berisik daun pohon di atas kepalanya Sebab sekali jibun melompat mundur tiga tombak Dilihatnya segulungan bayangan menggelinding turun dari atas pohon Dan mengeluarkan suara jatuh gedebukan Sesudah melihat jelas, seketika ia pun terkesiap Seorang kakek pendek bun tak seperti bola pelahan merangkak bangun Tangan yang pendek kecil itu menepuk-nepuk badan membersihkan debu Matanya yang sipit mengawasi jibun dengan tertawa lucu Katanya, anak muda, kau telah menolongnya Kenapa mau membunuhnya pula makhluk aneh ini Bukan lain adalah siang Tianong, kakek duka cita Yang sudah menggetarkan Kang Ho pada enam puluhan tahun yang lalu Bahwa makhluk yang aneh ini sembunyi di atas pohon Sedikit pun tidak diketahui oleh jibun Sekilas ia tertegun jawabnya Tiada sangkut putnya dengan kau Siang Tianong terkekeh dingin Ujarnya, bocah bagus berarti kau kurang ajar terhadapku Kalau tidak ku pandang pertolonganmu kepadanya Kepalamu sudah ku tempeleng pecah Sekarang lekas kau enyah dari sini Jibun memangnya pemberang Seketika ia naik pitam Katanya angkuh, kalau aku tidak mau pergi Kusuruh kau enyah, kau harus lekas enyah Berbareng tangan si kakek yang pendek itu terayun Segulung angin keras seketika menyambar ke arah jibun Sehingga tergetar mundur beberapa langkah Semakin berkobar amarah jibun Sekilas melejit dia malah menubruk maju Dan melabrak siang Tianong Tertampak siang Tianong tetap berdiri di tempatnya Tanpa bergeming sedikit pun Namun di saat tubuh jibun hampir menerjang tiba Entah gerakan apa Seperti setan berkelebat Tahu-tahu ia sudah berpindah tempat Belum sempat jibun melancarkan serangan Tahu-tahu bayangan orang yang diincarnya sudah lenyap Belum lagi pikirannya menyadari apa yang terjadi Segulung angin kencang menyampuk dari belakang Belang jibun terpental terbang tiga tombak lagi Namun tidak terlaka apa-apa Sigap sekali dia melejit bangun Sorot matanya berkobar Pada saat itulah Orang berbaju hitam melompat bangun Melihat siang Tianong Tersipu-sipu dia memberi hormat Sapanya Loh Cian Puan Wampu beruntung hidup kembali Bagaimana hasilnya Tanya siang Tianong Dua hari dua malam Wampu menghentiknya Akhirnya ku candak dan kulabrak dia Tak nyana setelah berpisah sepuluh tahun Ternyata dia pandai meracun Karena tak terduga Wampu terbokong Dan ia pun dapat melarikan diri Hektometer Memang nasibnya yang mujur Biarkan saja Suatu ketika pasti kita bisa menumpasnya Eh dia Tiba-tiba pandangan orang berbaju hitam Beralih ke arah Jibun yang berdiri di sana Serunya tegak suseng Terima kasih akan kebaikanmu Kelak pasti akan ku balas Siang Tianong mendengus Jengetnya Bocah ini tidak genah tindak tanduknya Tadi dia hendak membunuhmu Tanpa bersuara Jibun segera angkat langkah berlari pergi Dari percakapan kedua orang yang didengarnya tadi Lapat-lapat dia merasakan Firasat jelek akan rumahnya Yang kemungkinan mengalami sesuatu bencana Jelas sayah bukan tandingannya Laki-laki berbaju hitam ini Kenyataan dirinya sudah menyembuhkan Seorang musuh tangguh bagi keluarganya Akan tetapi dasar wataknya nyentrik Sedikit pun ia tidak menyesal Ia tahu kalau tadi betul-betul Menyerang orang berbaju hitam itu Siang Tianong pasti tidak tinggal diam Kalau orang berbaju hitam tidak mendapatkan obat penawarnya Jiwanya pasti melayang Kesalahan sudah terjadi Apalagi kalau pihak musuh tahu akan asal-usul dirinya Betapa akibatnya sukar dia bayangkan Sedangkan Siang Tianong dan orang berbaju hitam jelas sehaluan Kepandayan mereka teramat tangguh lagi Kalau benar apa yang dikatakan mereka bahwa Ayahnya merebut istri dan membunuh keturunannya Maka perbuatan ayahnya memang terampuni Sebagai puteranya Bagaimana dia harus bersikap dan bertindak Tiba-tiba timbul rasa rindu terhadap kampung halaman Maka ia berkeputusan untuk pulang menjenguk ibunya Segera ia menuju ke arah Jit Siang Po Begitulah ia menempuh perjalanan siang malam Akhirnya tibalah di kampung halamannya Sebelum memasuki perkampungan Hatinya sudah merasa takut dan was-was Tujuan perjalanan ke Kai Hong kali ini adalah untuk melamar putri keluarga Chiang Di tengah jalan dirinya berubah pikiran dan batal Bagaimana nanti dia harus memberi laporan kepada orang tuanya Jit Sing Po dengan pintu gerbangnya yang dibangun angker dan megah Sudah kelihatan dari jauh dengan perasaan tidak tenteram Ia berlari menuju ke arah pintu Dari jauh ia sudah merasa heran Kenapa penjaga pintu yang biasanya mondar mandir kali ini tidak kelihatan Paling tidak puluhan li sekitar Jit Sing Po Biasanya sudah ada orang yang menyambut kedatangannya Pintu gerbang perkampungan yang dilapisi papan besi Tampak mengkilap terbentang lebar Suasana sepipak kelihatan bayangan seorang pun Pirasat jelek tiba-tiba merangsang hatinya Jantungnya segera berdepak keras Seperti mendadak terserang penyakit gila layaknya Dia menerjang masuk dengan kalap Serangkum bau busuk merangsang hidung Serasa pecah jantung Jibun hati pun hancur luluh Dengan langkah lebar dia berlari ke dalam gedung Mayat-mayat bergelimpangan sepanjang jalan Semua berwarna hitam Darah sudah mebeku kering Pemandangan seram dan mengejutkan sekali Agaknya seluruh penghuni Jit Sing Po Telah tersapu bersih tanpa satupun yang ketinggalan hidup Biji metu Jibun melotot merah Dengan langkah sempoyongan dia langsung lari ke ruang pendopo Pemandangan yang mengerikan membuat kepalanya pusing Serasa sukma terbang dari laganya Dia berdiri terpaku diundakan Badannya bergoyang gontai Pilar-pilar batu sebesar pelukan tangan Dan orang dewasa yang berjumlah enam di kanan kiri ruang pendopo Masing-masing terikat enam mayat dengan wajah yang amat dikenalnya Mereka adalah enam jago kelas wahid Di antara delapan anak buah ayahnya Meti mereka mendelik Seperti orang mati penasaran Di pelataran, pekarangan seram dipanjang dan di mana-mana mayat bergelimpangan Inilah peristiwa mengerikan Pembunuhan yang sudah direncanakan terlebih dulu LBU, mendadak Jibun melolong seperti orang kesurupan terus berlari ke belakang Tak terduga keadaan di belakang jauh berbeda Suasana tetap tenteram dan bersih Tidak kelihatan noda darah Mayat pun tak nampak di sini Apakah ibu terhindar dari petaka ini? Lalu di mana para pelayan? Dengan kepala berat dan pandangan berkunang-kunang Ia lari kian kemari mencari Dari taman ke dapur Setiap kamar sampai ke gudang Namun tiada sesuatu yang ditemukan Air matlah, tak tertahan dan bercucuran Baru sekarang dia betul-betul merasakan luluh dan lemas Hari sudah gelap Dari gelap kembali menjadi terang Fajar telah menyingsing Jibun tersadar dari duka citanya yang keliwat batas Namun rasa benci dan dendam seketika merangsang sanubarinya Aku harus menuntut balas, menuntut balas Pembunuh Durjana adalah siang keanhang yang pernah ditolongnya Tentunya tidak sedikit pula pembantunya Mungkin siang Tianong juga ikut serta Belum genap sebulan ia meninggalkan kampung ini Namun peristiwa telah mengubah keadaan menjadi begini seram dan mengerikan Sungguh mimpi pun tak terduga Seperti yang didengarnya dari percakapan siang Tianong dan siang keanhang Agaknya ayah masih hidup Lalu dimanakah ibu? Mati hidup mereka tak karuan paran Betapa sedih dan peluh hatinya Sungguh tak terlukis dengan kata-kata Dia heran Tidak sedikit anak buah Jib Singpo Yang terbunuh hanya sebagian kecil saja Kenapa sisa lain yang masih hidup tidak membereskan mayat-mayat mereka? Seorang diri ia kerja keras sambil bercucuran air mati mengebumikan semua mayat-mayat itu Kemudian meninggalkan kampung kelahirannya Dendam kesumat menjadi bekal perjalanan yang kedua kalinya ini Langkah pertama Dia harus segera mencari dan menemukan ayah Lalu berusaha menuntut balas Sepanjang jalan ia berpikir dengan cermat Namanya saja Jib Singpang sebagai sindikat Namun selama beberapa tahun belakangan ini Jarang ikut aktif di dalam pergerakan kaum perselatan Dan dirinya Kalau mendapat perintah ayahnya baru keluar meninggalkan rumah Di luar ia pun tak pernah memperkenalkan asal-usul sendiri Maka dunia kangung hanya mengenal julukan tegak suseng Namun dari mana asal dirinya tiada seorang pun yang tahu Maka timbulah sesuatu akal-usul bagaimana ia harus menuntut balas Setelah berkeputusan kini dia tidak tergesa-gesa untuk menemukan ayah bundanya Menuntut balas harus diutamakan Merahasiakan asal-usul dan menekan watak biasanya yang angkuh Ia harus bermuka-muka untuk mendekati dan mengikat hubungan dengan para musuhnya Kelak baru cari kesempatan untuk turun tangan 3.8 Pembunuh berkedok berjubah sutra Malam larut, di dalam sebuah hotel sinar lampu masih kelihatan menyorot keluar dari salah sebuah kamar Seorang pemuda berlengan satu duduk bertopang dagu di depan jendela Kadang-kadang ia mengertak gigi dengan mata mendelik Sering pula menghela napas panjang, wajahnya kuyuh dan lesu Pemuda ini adalah tegak suseng jibun Selama beberapa hari lupa makan lalai tidur Setiap detik setiap saat pikirannya tenggelam pada masa lalu Dukalara telah menyiksa dirinya hingga patah semangat dan kurus Memang kekuatan manusia ada batasnya Pukulan batin jauh lebih parah daripada siksaan badaniyah Saking lelah tanpa terasa jibun akhirnya jatuh pulas mendekap di atas meja Tidurnya begitu lelap sampai ketajaman indranya seakan-akan berhenti bekerja sama sekali Sekonyong-konyong sesosok bayangan orang tinggi besar seperti setan muncul di belakangnya Di bawah pancaran sinar lampu jelas kelihatan orang ini mengenakan jubah sutera Kain kembang menutup tise lebar mukanya Rambut tertampak sudah ubanan Napas jibun berat dan teratur Tidurnya amat lelap Sedikitpun dia tidak menyadari seseorang telah berada di belakangnya Tangan orang berjubah sutera pelahan terangkat Sasarannya tepat di punggung jibun Agaknya seperti meragukan sesuatu Sekian lamanya tangannya berhenti di tengah udara Cukup lama juga tangan orang berkedok ini sudah naik turun 10 kali Namun jibun sedikitpun tidak mengetahui Akhirnya orang berkedok seperti berkeputusan tegas Dengan menggeram lirih tangannya menggablok dengan keras Tanpa mengeluarkan suara jibun tersungkur jatuh bersama kursi Darah kontan menyembur keluar dari mulutnya Namun ia tidak mati seketika Waktu ia membuka mata, sekujur badannya tiba-tiba mengejang keras Biji matanya hampir melotot keluar Ia mengerahkan sisa tenaganya dan berteriak dengan suara serat Ayah engkau kenapa, kenapa hendak membunuhku Orang berkedok tidak menjawab Namun badannya tampak bergetar, tangannya terayun pula Teringat oleh jibun akan cerita Tianta Imoki Baru sekarang ia menyadari bahwa orang berkedok inilah yang pernah memukul mati dirinya Mungkinkah orang ini ayahnya walau perawakan dan dandanannya mirip sekali Kembali ia membentak seram Siapa kau orang berkedok tetap tidak bersuara Sekuat tenaga jibun berguling ke samping Asal maju beberapa kaki dan dapat menyentuh badan orang Ia yakin mampu menewaskan pembunuh gelap ini Namun perhitungannya sia-sia Baru dia bergerak Kelapak tangan orang sudah menjotos pula Waah jeritan panjang jang seram ini memecahkan kesunyian pagi Darah melerah dari mulutnya Setelah berkelojotan beberapa kali Jibun rebah tidak bergerak lagi Orang berkedok melangkah maju merabat pernafasannya Memegang urat nadinya Setelah jelas sudah mati Seperti datangnya tadi Tiba-tiba bayangannya lenyap dalam sekejap Jeritan jibun tadi mengejutkan para tetamu di kamar lain Beramai-ramai mereka berlari keluar Malah seorang di kamar sebelah berteriak ketakutan Pembunuhan Ada pembunuhan suasana menjadi kacau Pemilik hotel segera datang dan memeriksa keadaan Tapi segera ia menutup kamar itu dan lapor kepada yang berwajib Entah berapa lama Akhirnya jibun siuman dan mendapatkan dirinya diserang rebuh oleh seorang berkedok Lekas ia bangun berduduk Badannya tidak merasa sakit Sungguh aneh dan luar biasa Jelas masih teringat olehnya Pukulan pertama pembunuh gelap itu membuatnya muntah darah dan tak mampu bangun lagi Pukulan kedua membuatnya lupa ingatan Ia tahu pukulan kedua orang cukup berlebihan untuk menamatkan riwayatnya Orang berkedok sengaja hendak membunuh dirinya Tak mungkin dia menaruh belas kasihan Dirinya pun tak pernah minum sesuatu dan tidak diobati Namun kini badannya tetap segar bugar Sungguh kejadian yang tak habis dimengerti Mungkinkah si dia Tiba-tiba teringat pada Tianta Imoki Cerita Tianta Imoki tentang peristiwa yang dialami tempoh hari sukar dipercaya Namun kini dialaminya sendiri Ini terbukti bahwa cerita yang didengar itu bukan bohong belaka Mungkinkah dia mampu menghidupkan jiwanya pula? Tapi di mana dia sekarang? Tiba-tiba disadarinya sikapnya selama ini terhadap Nona yang satu ini memang terlalu dingin dan kasar Banyak persoalan yang sulit dipecahkan Sambil geleng-geleng segera dia berdiri Aneh, badan terasanya aman, segar dan enteng Air sudah tersedia di dalam kamar Segera ia cuci muka dan membersihkan badan Pada saat itulah didengarnya suara ribut-ribut di luar Agaknya ada opas datang karena laporan adanya pembunuhan di hotel ini Jibun melengak sebentar Ia tahu dirinya lah yang dijadikan sasaran keributan di luar itu Supaya tidak terlibat urusan yang bertele-tele Segera ia buka jendela terus melompat keluar secara diam-diam Di luar taunya bahwa gerak-gerik dan kejadian di dalam hotel ini telah disaksikan dan diikuti oleh seseorang Sekaligus Jibun berlari keluar kota baru kemudian melambatkan larinya Bayangan orang berkedok yang membunuh dirinya barusan masih terbayang pada benaknya Siapakah orang yang menyamar mirip ayahnya dan turun tangan sekeji ini kepada dirinya Sampai detik ini ia yakin ayah kandung sendiri tak mungkin tega membunuh putranya Tengah mengayun langkah dengan pikiran butek Tiba-tiba di belakang terdengar seorang berteriak memanggil Tega suseng Tunggu sebentar Jibun berhenti dan berpaling Seketika ia berdiri melongo dan dingin perasaannya Yang datang adalah Tianta Imoki Ia jadi merasa sebal Namun mengingat sakit hati dan dendam keluarganya Selanjutnya ia harus ubah sikap dan tindak tanduk Pengetahuan dan pengalaman Tianta Imoki rasanya dapat dimanfaatkan untuk mengejar dan mencari jejak para musuh itu Ada perlu apa tanya Jibun Tawar Semula Tianta Imoki sudah siap menghadapi sikap kasarnya Di luar dugaan ia disambut tawar saja Maka katanya dengan tersenyum lebar Hari ini kau jauh berbeda dari biasanya Memang ku rasakan sikapku selama ini terlalu kasar terhadap Nona Sahut Jibun Kenapa mungkin karena salah paham Salah paham soal apa tentang orang berkedok itu Oh, jadi sekarang kau sudah percaya-percaya Malah aku bersumpah bendak mencari tahu siapa dia sebetulnya dan apa tujuannya hendak membunuh aku Tempo hari kau bilang dia adalah ayahmu Menurut cerita Nona, pagi tadi, sudah terbukti bahwa dia bukan ayahmu Eh, kau sudah tahu, aku menyaksikan seluruh kejadian tadi Oh, tak heran, tadinya ku kira jiwaku sudah melayang Tapi kau hidup kembali bukan timbul rasa terima kasih dalam lubuk hati Jibun Sikapnya ini bukan pura-pura Segera ia memberi hormat Katanya, terima kasih akan budi pertolongan Nona, Tianta Imok Ki tertawa penuh arti Ujarnya, aku hanya menonton saja Tidak pernah turun tangan Yang benar aku sendiri bukan tandingan orang berkedok itu Kenapa sudah mati aku bisa hidup kembali Mungkin untuk selanjutnya kau tetap akan mengerti kejadian ini Aku tidak habis mengerti Ini, tak bisa ku jelaskan Kelak kau akan mengerti sendiri Kalut pikiran Jibun dirangsang berbagai persoalan Namun dia harus menahan gejolak hati Menekan perasaan dan berubah sikap Terutama terhadap Tianta Imok Walau semestinya dia merasa jijik Seba dan benci akan tingkah lakunya yang genit Adiku, kau suka menerima panggilan ini Bukan dalam hati Jibun menggerutu Namun sikapnya lain Boleh saja, sahutnya tertawa Jadi kau pun suka memanggilku cici usiamu lebih tua Adalah pantas kalau ku panggil cici padamu Riang hati Tianta Imoky Wajahnya bersemu merah Alisnya lentik Kerlingan matanya memang mempesona dan menggiurkan Namun sedikit pun Jibun tidak tertarik Mik, agaknya kau dirundung persoalan gawat Jibun was-was Sengaja ia angkat alis Tanyanya, dari mana kau tahu di dalam hotel semalam kau kelihatan mengertak gigi dan mengepal tinju Serta membanting kaki Sering menghela napas panjang Betul tidak tersentuh luka-luka di lubuk hati Jibun dan hampir menetes air matanya Namun ia bertahan agar tidak sampai menangis Dengan acuh ia tertawa Katanya, terkadang aku memang memikirkan berbagai kejadian yang kurang menyenangkan Maklumlah sebagai kaum persilatan Kita harus siap menerima segala gemblengan dan ujian Meski ada kalanya kita sendiri juga berbuat kesalahan Tianta Imoky cukup cerdik Ia tidak puas akan penjelasan ini Namun ia pun tidak banyak debat lagi Tanyanya ke lain persoalan Agaknya kau berubah begini mendadak? Apa betul? Mungkin inilah hasil dari tempaan dari Iang Kualami itu Orang berkedok berjubah sutera itu Apakah kau sudah berhasil menemukan jejaknya? Belum, tapi pasti akan ketemukan dia dan menuntut balas Kukira sulit, sulit dua kali kusaksikan sendiri Dengan gabungan kita berdua mungkin masih bukan tandingannya Sudah lama hal ini kupikirkan Namun tak berhasil menemukan alihannya Betapa banyak tokoh-tokoh kosen berkepandaian tinggi Memang orang pandai ada yang lebih pandai Setinggi-tinggi gunung masih ada yang lebih tinggi lagi Jika dia seorang tokoh yang jarang berkelana di Kangong Dengan apa kau akan menerka asal-usulnya demikian Diam-diam timbul pula pertempuran dalam hati Jibun Semula ia mengira orang berkedok sengaja menyamar ayahnya Untuk mempermudah turun tangan terhadap dirinya Namun kepandaian silat orang jauh berlebihan untuk membunuh dirinya Buat apa harus menyamar segala Dan yang lebih membingungkan Orang itu tidak mau buka suara dan tidak menjelaskan maksudnya Peristiwa seperti ini jarang terjadi di Bulim Apakah ia memang ayahku sendiri? Namun kesan ini segera dia sangkal pula Tidak mungkin Jelas tidak mungkin Nik, tanya Tianta Imoki Sudikah kau beritahu asal-usul Mujibun kaget? Katanya Cici, maafkan Hal ini terlarang oleh perguruan Sekarang belum dapatku beritahu Ya, sudah Ujar Tianta Imoki tak acuh Aku sendiri ada kesulitan Nyata, secara tidak langsung ia pun memberitahukan Jibun Bahwa kau pun tak usah tanya asal-usulku Cici, kita bertemu lagi secara kebetulan Boleh dikatakan demikian Aku sedang menempuh perjalanan untuk menghadiri suatu undangan berdirinya Suatu perkumpulan besar Kita sama-sama menginap di hotel itu Bukankah ini kebetulan menghadiri pembukaan perkumpulan apa-apa Pernah dengar nama Witsu Hwee Tiga hari lagi perkumpulan ini akan meresmikan berdirinya dan membuka markas Semua Pang dan Pei serta tokoh-tokoh buling yang kenamaan sama diundang untuk menghadirinya Oh, Cici juga diundang tanya Jibun Sementara hatinya membatin Kalau aku bisa ikut mungkin bisa bertemu dengan musuh Sedikitnya ada kesempatan untuk mencari sumber penyelidikan Maka ia menyambung Witsu Hwee Sesuai dengan namanya tentunya menempatkan diri di pihak yang baik Dan menumpas kejahatan dan menindas kaum iblis Bukan tentunya demikian Siapakah ketuanya coba kau lihat sendiri Kata Tianta Imoki Lalu mengeluarkan secari kartu undangan besar warna merah Jibun menerima undangan itu serta membacanya Dengan hormat Seratus tahun belakangan ini Makna dan tujuan persilatan semakin pudar Keadilan dan kebenaran semakin guram Azaz orang belajar silat semakin kabur Dunia persilatan semakin kacau dan kejahatan bersih Maharaja Bahwa kaum iblis semakin tumbuh dan kaum pendekar malah kelelap Semua ini menjadi kenyataan Bagi kaum yang berdarah panas Yang mempunyai cita-cita luhur dan sehaluan dalam satu tujuan Kita bersepakat untuk mendirikan perkumpulan penegak dan pembela keadilan dan kebenaran ini Dengan harapan bisa mengembalikan wibawa dan membangkitkan azaz dan cita-cita semula Sehingga segala kejahatan dan kelaliman dapat kita tumpas Pada tanggal setian bertempat di Tompeksan Kita resmikan berdirinya perkumpulan dan markas besar kami Mohon kehadiran para pendekar dan semua simpatisan Salam hormat Mitu Hwe Hwe Choo Jadi dalam undangan ini tidak disebut siapakah Hwe Choo atau ketua perkumpulan yang bakal berdiri ini Undangan semacam ini boleh dikatakan jarang ada dan bertentangan dengan kebiasaan Jibun kembalikan undangan itu Katanya tak mengerti siapakah sebetulnya ketua perkumpulan ini Entahlah sahut Tianta Imoki sambil taleng-geleng Masih tiga hari dari hari pemukaan Apakah bisa mencapai Tompeksan Maksan kalau siang malam menempuh perjalanan Kukira tidak akan terlambat Kalau begitu silakan Cici lekas berangkat Apakah kau tidak ingin ke sana Sudah tentu Jibun ingin pergi Namun lahirnya berpura-pura Katanya, aku tidak diundang Mungkin yang disuruh menyebar undangan tidak menemukan kau Ujar Tianta Imoki tertawa Masakah ketenaran tegak suseng yang sudah menjulang tidak diundang Hayolah berangkat bersamaku Kutanggung tiada orang yang menolak kedatanganmu Perkumpulan Ini menamakan dirinya penegak dan pembela kebenaran Bertujuan menumpas kejahatan Terus terang Dengan julukan dan gelaran kita berdua Apakah kita tidak bakal ditumpas oleh mereka Maka malah Tianta Imoki tertial-tial setian lamanya Katanya, Nik, memangnya perbuatan jahat Apa yang pernah kita lakukan Soal gelar atau julukan kan mereka yang memberikan Tekadku sudah bulat ingin kulihat manusia Macam apakah sebetulnya orang-orang yang berani menonjolkan dirinya Di pihak penegak dan pembela kebenaran itu Baiklah mari berangkat Kata Jibun akhirnya Pegunungan Tongpek San di perbatasan Halam dan Owapak Puncaknya terletak di bilangan utara Selama beberapa hari ini Tokoh-tokoh berbagai aliran perselatan Berbondong-bondong menuju ke atas gunung Di antara arus manusia yang beramai-ramai itu Terdapat seorang pemuda berpakaian pelajar Dan buntung sebelah tangannya diiringi Seorang gadis cantik dan bertingkah genit Mereka adalah Jibun dan Tianta Imoki Yang datang untuk menghadiri berdirinya Wetsu Hwe Banyak orang yang kenal mereka sama melotot gusar dan menyingkir jauh Seperti berhadapan dengan setan iblis atau merasa jijik Di mulut gunung sebelum naik ke puncak didirikan sebuah barak besar khusus untuk menyambut kedatangan para tamu Semua tamu dipersilahkan istirahat dan makan minum lebih dulu di barak ini baru kemudian diantar naik ke atas gunung Jalan berliku yang menjurus ke atas kebetulan terletak di ujung belakang barak besar itu Dimana berdiri seorang tua berpakaian hitam dengan delapan orang pengiring Tugasnya khusus menyambut para tamu naik ke atas gunung Setelah istirahat dan menghilangkan lapar dan dahaga Jibun dan Tianta Imoki sama berjalan menuju ke arah mulut gunung Laki-laki baju hitam setengah umur itu segera memberi salam hormat Katanya memperkenalkan diri Aku yang rendah Go It Hang menjabat He Ki Tong Chu dalam Wit Su Hwe Kini bertugas menyambut kedatangan para tamu harap kalian tunjukkan tanda undangan Tianta Imoki tertawa lebar Katanya, kalau tidak punya undangan bagaimana maaf Kami tidak melayani kepada siapa saja undangan disebar kepada Pang P atau Perguruan Silat dan para tokoh bulim kenamaan Apapunlah maksudnya dengan tokoh kenamaan soal ini Maaf, tugasku hanya menyambut tamu dan tidak melayani segala pertanyaan Apakah tegak suseng yang tenar ini tidak setimpal hadir berubah air muka Go It Hang Si Hak Ki Tong Chu Sorot matanya tertujuk kepada Jibun Sesaat ga melongot, jelas dia tahu asal usul kedua orang ini Namun terbatas oleh peraturan, tak enak dia berkeputusan sendiri Untunglah pada saat itu muncul seorang berbaju hitam pula berlari-lari turun dari atas gunung Langsung dia memberi hormat kepada Go It Hang dan berkata Lapor Tong Chu Tok Chu disuruh menyampaikan perintah Oh, perintah apa tanya Go It Hang Lalu dia menyingkir ke samping sana Orang yang baru datang itu lantas bisik-bisik di pinggir kupingnya Terus berlari kembali ke atas Go It Hang lantas maju ke depan Jibun serta memberi hormat Katanya, pembagi undangan memang ceroboh dan ketinggalan We Chu kami merasa menyesal harap si Yau Hiap maafkan Silakan Jibun melengak dan merasa heran Matanya melirik Tiantai Moki yang sedang mengangsurkan undangannya kepada Go It Hang Nona itu berkata, mari dik, kita naik ke atas Jibun mengangguk Bersama Tiantai Moki mereka jalan berendeng Namun rasa herannya masih belum lenyap Bahwa Witoh We Chu suruh orang mengirim perintah mengundang dirinya hadir dan minta maaf lagi Sungguh membingungkan dan luar biasa Siapakah We Chu sebenarnya? Nama Tegak Suseng dipandang sebagai setan iblis Perkumpulan ini berdiri untuk menumpas kejahatan Satu sama lain bertentangan Kenapa dirinya malah disambut dengan hormat? Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan dibalik semua ini? Bagaimana ujar Tiantai Moki tertawa senang? Kan sudah ku tanggung kau boleh hadir Soalnya nama julukanmu memang Teramat tenar Jalan gunung yang menanjak semakin tinggi dan berputar mengelilingi sebuah puncak yang tidak terlalu tinggi Setelah tiba di puncak gunung Maka muncullah pemandangan aneh dari lekuk-lekuk gunung yang berlapis-lapis menjulang ke atas di antara jepitan dua puncak di sebelah sana Membelakangi tebing gunung yang menjulang ke langit berdiri sebuah panggung besar Dari kejauhan tampak batu bata merah dan genteng dari bangunan gedung yang megah itu Rombongan demi rombongan tamu-tamu yang berbondong datang itu terus mengayun langkah dengan cepat menuju ke lekuk gunung sana Jibun berjalan dengan lenggang kongkung seenaknya saja seperti pelancongan Yang benar hati Jibun semakin tertekan Ia pikir kalau nanti melihat siang kean hong, siang tian hong dan musuh juga hadir Terutama orang berkedok itu Lalu tindakan apa yang harus dirinya lakukan Kalau bertindak secara kekerasan Jelas kepandaian sendiri bukan tandingan mereka Sebelum berhasil menuntut balas Jiwa sendiri mungkin sudah berkorban Dengan menggunakan kecerdikan dan akal adalah satu-satunya jalan untuk menumpas dan melenyapkan musuh-musuh itu satu persatu Namun hal ini pun terlalu banyak makan tenaga dan pikiran Dan yang paling ia khawatirkan adalah Ji kalau dirinya tak kuasa menahan gejolak perasaan dendamnya Sehingga rencana yang sudah teratur rapi menjadi gagal total Setelah melewati lingkaran gunung Jarak dari bangunan gedung di tanah datar seperti panggung besar itu sudah tidak jauh lagi Arus manusia kelihatan bergerak menjurus ke sana Di depan terbentang hutan bambu yang lebat dan terawat baik Pemandangan di sini terasa nyaman dan mentesona Mendadak langkah Ji pun terhenti Sorot matanya menyala memandang hutan bambu sebelah kanan Sesosok bayangan merah tampak berdiri semampai di atas sebuah batu besar yang menonjol keluar Angin gunung sepoi-sepoi menghembus sehingga pakaiannya melambai-lambai mempesona Ji pun sampai lupa diri, jantungnya berdetak Seolah-olah dirinya sudah berdiri berdampingan dengan orang berbaju merah itu Nik, kenapa kau tegur Tianta Imoki? Seperti mengigau Ji pun berkata, itu dia, gadis baju merah Hari ini pasti ku tanya asal-usulnya Berubah air muka Tianta Imoki Benci dan dendam seketika merangsang sanuberinya Namun Ji pun tidak perhatikan Langsung ia menghampiri ke sana Orang dalam tandu yang berkepandaian tinggi Si gadis berbaju merah yang dingin itu Sudah tak terpikir lagi dalam benaknya Sebaliknya hancur luluh perasaan Tianta Imoki Disadarinya betul-betul bahwa Ji pun hakikatnya tidak suka dan menaruh hati terhadap dirinya Hatinya sudah tercuri oleh gadis berbaju merah itu Maka dengan gegetun ia banting kaki Terus menyikir pergi Ji pun sudah melupakan kehadiran Tianta Imoki Tapi setelah dekat berada di belakang gadis berbaju merah Di mana pandangannya tertuju Seketika dia berdiri tertegun Di belakang batu gunung yang menonjol di sebelah kanan Ternyata masih ada seorang pemuda berbaju putih yang berdiri di sana Pemuda itu bagi Ji pun tidak asing lagi Karena dia bukan lain adalah putra Cipo Hwe Chu Rasa cemburu seketika membakar hatinya Cipo Hwe merupakan perkumpulan kelas 3 di Kangow Dengan segala kera kotor dan jahat mereka merebut, merampas dan mencuri barang berharga milik orang lain Penculikan Chiang Bing Chu Putri Hartawan Kai Hong yang berhasil diagagalkan merupakan salah satu bukti Gadis berbaju merah itu bak sebutir mutiara yang agung dan suci bersih Kalau dia bergaul dan berkumpul dengan pemuda macam ini Boleh dikatakan terlalu menurunkan derajat diri dan memalukan Kebetulan pemuda berbaju putih berpaling ke sini Begitu melihat Ji pun seketika berubah hebat air mukanya Serunya kaget, tegak suseng gadis berbaju merah ikut berpaling Dengan kaget, kebetulan sorot matanya kebentrok dengan pandangan Ji pun Sesuatu yang sukar diperoleh adalah yang paling berharga Hal ini memang tidak salah Begitu pandangan saling bentroh, badan Ji pun seperti terkena aliran listrik Seolah-olah dalam jagad raya ini hanya si dia inilah yang tercantik Gadis berbaju merah menarik muka, katanya Selamat bertemu karena berlengan buntung Maka Ji pun hanya membungkuk badan memberi hormat Katan Fa memang beruntung dapat bertemu lagi di sini Dengan langkah cepat, pemuda berbaju putih mendekati gadis berbaju merah Katanya keheranan, adik HWI, kau sudah kenal panggilan adik HWI Menandakan hubungan mereka sudah tidak biasa Terasa kecut dan mendeluh hati Ji pun Dengan lembut gadis berbaju merah berkata kepada pemuda berbaju merah dengan tertawa Siow Mo'ai pernah mendapatkan sedikit pertolongannya Siowon penolong adik HWI, tanya pemuda berbaju putih Namun dia, kenapa dia adalah musuh besarku, musuh besar? Ada permusuhan apa di antara kalian? Menerobos ke markas kami, membunuh dan menculik orang Oh, gadis baju merah hanya bersuara dalam mulut dengan melongo Tak tertahan lagi kobaran amarah Ji pun Hawa hitam yang tebal sudah terpusat di antara kedua alisnya Dengan tajam di atas pemuda berbaju putih Dengusnya, kau ini terhitung barang apa agaknya pemuda baju putih Betul-betul sudah jori terhadap Ji pun Dia menyurut mundur dan tak berani menanggapi Tegak suseng, seru gadis berbaju merah sedikit marah Jangan memaki orang 3.9 Peresmian perkumpulan Witsu HWI Menyala biji metu ji pun Namun ia tahan perasaannya Katanya, Chaihe mohon diberitahukan siapa nama harum Nona aku bernana Apui Chi HWI Kenapa Nona Pui Sudi bergaul dengan manusia macam dia ini Manusia macam dia apa maksudmu Kaum keroco di kangong Perbuatannya kotor dan wataknya bejat Karena dimaki dan dijelekan di hadapan pujaan Meski jori pemuda baju putih menjadi marah dan berani Teriaknya, tegak suseng Sepak terjang dan nama gelaranmu itu memangnya harum Bagi kaum perselatan metu ji pun mengerling sedikit Jengeknya sinis Kau tidak setimpa menyinggung nama gelaran dan perbuatanku Aku pernah mendapat pertolongan tuan Kata gadis berbaju merah Kelak pasti ku balas Selamanya Chaihe tak pernah mengharap balas budi siapapun Ujar ji pun Itu urusan lain Suwon kemari atas undangan tanya si gadis berbaju merah Kenapa tidak langsung masuk saja hampa hati ji pun Karena sikap dingin dan diusir secara halus ini Ia merasa terpukul gengsinya Dengan menarik muka ia berkata Dengan mengertak gigi Nonapui Chaihe memberi peringatan setulus hati Hati-hatilah terhadap manusia tamat berhati serigala Cabu lagi Supaya kelak tidak menyesal setelah kasip Habis berkata ia terus putar badan hendak tinggal pergi Pemuda berbaju putih berkata dingin Orang seperti ini hadir dalam pemukaan itu HWE Kehadirannya mengotori suasana saja Manusia mana yang suka mendengar makian atau ajakan yang menghina Apalagi ji pun yang memang berwatak nyentrik Walau dia sudah berjanji hendak ubah watak dan perilaku demi suksesnya menuntut balas Namun sabar ada batasnya Apalagi dihina di depan gadis pujaan hatinya Segera ia membalik pula dengan mendesis mendelik Kau ingin mampus Teranpa sadar pemuda berbaju putih Menyurut mundur dengan bergidik Gadis berbaju merah maju selangkah Serunya Chuan kemari sebagai tamu Harap tahu diri Di sini bukan tempat untuk membunuh orang Kata-kata ini layaknya di ucapkan Noe seorang Chuan rumah Tergerak hati ji pun Mungkinkah dia salah seorang dari anggota Wichu HWE Atau ada hubungan kental dengan ketuanya Kalau begitu orang dalam tandu yang lukai dirinya di jingguan si tempo juga salah seorang dari Wichu HWE ini Naga-naganya memang tidak kecil perbawa dan kekuatan Wichu HWE Tanpa hiraukan ucapan tajam orang Ji pun balas bertanya Jadi nona adalah Chuan rumah di sini Ah Hanya boleh dikatakan setengah Chuan rumah Setengah adik HWE Setelah pemuda berbaju putih Pemandangan di sana begitu permai Bagaimana kalau kita pindah tempat saja gadis baju merah sedikit mengangguk Dengan pandangan mesra ia mengerling kepada pemuda baju putih Lalu berkata kepada jibun yang dirangsang kemarahan Chuan boleh silakan Lalu dia ajak pemuda baju putih pergi dengan bergan dengan tangan Kalau menuruti watak jibun dulu Pemuda baju putih terang sudah mampus Akan tetapi ia kini betul-betul sudah banyak berubah Ia tahu memang tidak leluasa main bunuh orang di tempat ini Hal itu secara langsung akan memengaruhi rencananya untuk membalas dendam Dengan mendorong dia mengawasi bayangan merah putih semakin jauh Timbul rasa kecut dan getir dalam hatinya Dik itulah suara panggilan Tianta Imoki Entah kapan tahu-tahu ia sudah berada di sampingnya Jibun berpaling sambil tertawa Tertawa ewa Tawa untuk menghilangkan rasa pedihnya Namun Tianta Imoki tidak hiraukan mimik tawanya Katanya dengan lembut dan prihatin Upacara pembukaan sudah hampir tiba Lengilah hubungan timbal balik yang serba bertentangan dan ruwet Jibun naksir kepada Pui Chihawai Tapi bukan saja Pui Chihawai tidak simpatik terhadapnya Boleh dikatakan malah merasa sebal dan benci Namun dia rela menerima kenyataan ini Sebaliknya Tianta Imoki kesemsem kepadanya Namun sedikitpun dia tidak ambil perhatian Malah ada kalangnya berlaku kasar dan menyinggung perasaannya Tapi Tianta Imoki pun tidak patah semangat Ia tetap mengikutinya kemana pergi Apakah akibat yang bakal terjadi dari cinta segitiga yang aneh ini? Pelahan perasaan Jibun Tenang kembali Ia sadar akan kelancangan dirinya Beban dan tanggung jawab sakit hati belum terbalas Keselamatan ayah bunda belum lagi diketahui Yang dipikirkan malah soal cinta melulu Inilah tindakan yang tidak bijaksana Setelah sadar akan kesalahannya Pikirannya jernih Hatip pun lapang Katanya tenang kepada Tianta Imoki Cici kau kira perbuatanku teramat bodoh bukan tidak? Ujar Tianta Imoki tertawa Laki perempuan jatuh cinta adalah karunia Tuhan Dan menjadi sifat pembawaan manusia Namun soal cinta tidak boleh dipaksakan Sudah tentu Jibun paham arti kata-kata orang Ia tidak mau membicarakan soal ini lagi Supaya tidak menimbulkan hal-hal yang merikuhkan Segera ia alihkan pembicaraan Cici, ku ingat waktu berada di Jingguan Si kau pernah menunjukkan Sam Ciciat kepada orang dalam tandu Benda apakah sebetulnya Sam Ciciat itu boleh aku mengetahui Itulah tanda pengenal perguruanku Tentunya gurumu seorang tokoh luar biasa Kau terlalu memuji beliau Agaknya ia segan bicara soal ini Jibun juga tidak bertanya lebih lanjut Mereka melanjutkan ke depan menuju ke deretan bangunan gedung tadi Di depan gedung yang megah itu adalah sebidang tanah lapang yang luas Di sebelah utara dibangun sebuah panggung seluas 5 tombak persegi dan tinggi 6 tombak lebih Asap dupa mengepul tinggi Api lilin terpasang menyala di mana-mana Barang-barang sesajian bertumpuk tinggi beraneka macam Dua laki-laki setengah umur berpakaian rapi berdiri di kedua samping meja sembahyang Mungkin dia itulah pengantar upacara Kedua samping meja sembahyang rada ke belakang sana berderet 8 kursi kebesaran 7 orang tua masing-masing menempat di 7 kursi Kursi ke delapan yang paling kiri masih kosong 16 orang lagi yang berseragam ketat sebagai pembantu upacara masing-masing berdiri tersebar di bawah panggung Entah berapa manusia yang berjubel-jubel di bawah panggung Namun suasana hening dan tenang Jibun dan Tianta Imoki sementara berpisah mencari tempat duduk yang terpisah antara laki dan perempuan Sorot Me Tujibun langsung tertuju kepada 7 orang tua yang duduk di atas panggung Mucing So, Siang Tian Ong ternyata duduk di antara 7 orang tua Diam-diam jantungnya berdetak Pandangannya menjelajah ke seluruh pelosok Ia ingin menemukan jejak siang keanhang yang pernah ditolongnya itu namun orang tak dilihatnya Mungkinkah Tage Dijit Singpo ada sangkut lautnya dengan Mui Tuhai Tiba-tiba berkelebat dugaan ini di dalam benaknya Tanpa terasa ia bergidik Kalau kenyataan ini betul Betapa tambah sulit tugas dirinya untuk menuntut balas Ketujuh orang tua yang duduk di kursi kebesaran di atas panggung mungkin sukar dicari tandinya Sebagai orang-orang yang duduk sejajar bersaing Siang Tian Ong dan Mucing So, kelima orang tua yang lain pasti tokoh kosen yang luar biasa pula Memangnya untuk siapa pula kursi yang kosong di sebelah kiri itu? Tiba-tiba dilihatnya sebuah tandu berhias mendatangi langsung menuju ke panggung Ketujuh orang tua di atas panggung serempak berdiri menyambut Suara berisik mulai timbul di bawah panggung Mengencang perasaan Jibun, pikirnya Mungkin hari ini ku dapat melihat wajah sebenarnya dari orang di dalam tandu itu Tak taunya harapannya tidak terkabul Tandu berhias itu ternyata berhenti di kursi pertama pada deretan sebelah kiri Orang di dalam tandu tetap tidak keluar Agaknya hadirin juga tidak tahu akan asal-usul orang di dalam tandu yang misterius ini Maka suara berisik semakin keras menjadi percakapan ramai di antara hadirin di bawah panggung Suasana yang semula hirmat dan tenang kini menjadi agak kacau dan ramai karena munculnya orang bertandu itu Teng-teng-teng tiga kali gentang bertalu, suasana ramai kembali sirap menjadi hening Irama musik segera mengalun dari belakang panggung Tampak seorang laki setengah baya dengan pakaian kebesaran Dan di dahulu empat anak laki-laki pembawa hiolo beranjak pelan menuju ke atas panggung Muka yang kering tidak menunjuk perasaan apa-apa Namun sorot matanya berkilat tajam Dari tempat jauh dapat merasakan ketajaman sinar matanya Dia inikah hecu? Jibun ingin mencari tahu kepada orang yang duduk di sebelahnya Waktu dia berpaling, dilihatnya mimik orang yang duduk di sekitarnya juga menunjuk rasa bingung dan sangsi Agaknya merekap pun tidak tahu siapa dan bagaimana asal lusung itu HWE Jibun membatin, nanti pasti tidak akan memperkenalkan diri Tak kira kenyataan meleset pula dari dugaannya Tertampak protokol mengumandangkan pengumuman dan upacara mulai berlangsung Di tengah selasana yang himat itu, entah mengapa perasaan Jibun menjadi risi dan kurang tentram Terasakan ada sepasang metel, tajam yang tengah mengawasi dirinya Waktu ia berpaling ke sana, dilihatnya seorang nyonya berpakaian hijau yang duduk di antara tamu-tamu perempuan di seberang sana Kebetulan melengus ketika dia berpaling, dari dandanan dan rambutnya terang Usia perempuan ini sudah setengah abad Siapakah perempuan ini? Seingat dia belum pernah kenal perempuan baju hijau berkedok kain sari tadi Tengah dia terlongong, dilihatnya sorot mata orang kembali tertuju ke arahnya Walau tertutup kain sari, namun sinar matanya masih kelihatan cemerlang Sungguh luar biasa luekang perempuan tua ini Tiba-tiba dilihatnya perempuan berkerudung itu berangkat meninggalkan tempat duduknya Pelahan berjalan keluar meninggalkan panggung, sebelum pergi tangannya sedikit terangkat dan menunjuk keluar Jibun semakin heran dan tidak mengerti, setelah berpikir bolak-balik, akhirnya ia ikut berdiri terus beranjak keluar pula Suasana tetap sunyi dan hikmat, hadirin sedang tumplek perhatiannya ke arah panggung Di mana upacara sedang beri yang sung, maka tiada orang yang memperhatikan gerak-geriknya Dengan leluasa ia meninggalkan tempat itu Sebetulnya tingkahnya ini kurang terhormat dan bisa dicela orang Untunglah dia tidak mendapatkan halangan Di ujung lapangan sebelah timur adalah hutan lebat, tanpa berpaling perempuan berkerudung itu langsung masuk ke dalam hutan Seolah-olah dia yakin Jibun pasti mengikuti dirinya Biasanya tempat-tempat ini ada pos penjagaan Namun belakangan ini untuk menghormati para tamu Semua pos-pos penjagaan ditarik seluruhnya Maka setelah meninggalkan gelanggang, tidak tampak lagi bayangan seorang pun Dengan penuh tanda tanya Jibun ikut masuk ke dalam hutan puluhan tombak Kemudian, dilihatnya perempuan berkerudung itu sudah menunggunya di sana Kau bergelar tegak suseng tanya perempuan itu dengan suara dingin tajam Betul, mohon tanya, tidak usah kau tanya siapa aku Sebutkan siapa gurumu dan dari aliran mana sikapmu ini terlalu kasar dan tidak pandang sebelah mata Pertanyaanku ini sudah terhitung cukup sopan Bagaimana yang tidak sopan kau harus berlutut menjawab pertanyaanku Tau bergolak perasaan Jibun, namun dia tekan sekuat mungkin Pikirnya, inilah ujian dan gembleng bagi diriku Kalau gagal segalanya bakal berantakan Demi berhasil menuntut balas, dia harus menempa diri Berlaku bajik dengan penuh kesabaran Maka tenanglah pikirannya, katanya tawar Ada petunjuk apa perempuan berkerudung dalam sebentar Lalu berkata, kabarnya kira kau membunuh orang sangat aneh Si korban tidak menunjuk sesuatu luka Sekarang coba kau pertunjukkan kemampuanmu terhadapku Sikap kasar dan takabur ini membuat Jibun geli dan dongkol pula Namun dam diam ia waspada Orang mengajaknya kemari tentu bukan secara kebetulan Ia kuatir orang sudah kenal siapa dirinya Maka ia berkata Sungguh-sungguh, apa alasanku harus menyerangmu ke hendaku sendiri? Bolahkah aku tahu sebabnya memangnya harus banyak omong? Tiba tangannya mencengkeram ke arah Jibun Gerakan tangan yang lucu namun lihai Jarang ada serangan seaneh ini Jibun merasa tak sempat berkelit atau menyingkir Belum lagi pikirannya bekerja Tau-tau pergelangan tangannya sudah terpegang oleh orang Waktu itu sebenarnya dia bisa Memperoleh kesempatan menyerang Namun dia tetap diam saja Tangannya dibiarkan terpegang Apalagi serangannya belum tentu dapat merobohkan orang Dan itu berarti memenuhi keinginan orang pula Begitu kerahkan tenaga Jari-jari perempuan berkerudung itu tanggung menjepit Rasa sakit menusuk jantung Keringat bertetes membasai Jibun Namun ia mengertak gigi tanpa mengeluh atau merintih sedikitpun Kau tak ingin mampus bukan tanya perempuan berkerudung dengan dingin Mati atau hidup tidak menjadi soal lagi bagiku Sahut Jibun meringis Hektometer, kau gila dan congkak sekali Jengek perempuan berkerudung sambil melepaskan pegangannya Jibun terhuyung mundur dua langkah Dengan melongo dia pandang orang Anak muda, ujar perempuan berkerudung Kau kenal Tianta Imoki Jibun melengat Entah mengapa persoalan sampai melibatkan Tianta Imoki Ia mengangguk dan mengiakan Apa kau mencintainya? Jangan pakai macam-macam alasan Cekak saja, kau mencintainya tidak Jibun Jadi bingung Kera bagaimana ia harus menjawab Hakikatnya ia tidak pernah timbul rasa cinta terhadap perempuan genit itu Kalau mengatakan tidak Entah apapun maksud tujuan pertanyaan orang ini Baru pertama kali ini ia betul-betul menyadari untung ruginya bagi seorang menghadapi persoalan pelik Sekian lama ia melongo, lalu balas bertanya Pernah apa kau dengan Tianta Imoki? Tentunya kau punya alasan menanyakan hubungan kami ini Aku hanya ingin satu jawaban yang tegas Tak perlu kau banyak omong lagi Kami hanya bersahabat Belum menjurus ke soal cinta Tahukan kau Kalau tiada dia jiwamu sudah melayang budi dan dendam selamanya Ku berdakan dengan jelas Kelak pasti ku balas kebaikannya Dengan Kera apa kau hendak membalas budi itu bergantung keadaan dan kebutuhan Kau tahu kalau dia amat mencintaimu Cinta tidak boleh dipaksakan Jadi kau tidak naksir kepadanya Caiha tidak mengatakan demikian Pungkir, bentak perempuan berkerudung tajam Anak muda, dalam hal apa dia tidak setimpal menjadi jodohmu Bahwa dia tidak mencela kau bertangan buntung Itu pun sudah untung bagi kau merinding jibun dibuatnya Kini baru jelas duduk persoalannya Memangnya perempuan berkerudung ini adalah guru Tianta Imoki Tapi jarang terjadi seorang guru memaksa orang lain untuk mencintai muridnya Maaf, Caiha tidak dapat menjawab Kau harus memberi putusan, cinta atau tidak Satu kata saja Kalau Caiha berkata tidak kubunuh kau Dia menolongmu dan akulah yang membunuhmu Hutang priutang menjadi lunas Tiba-tiba timbul pikiran jibun Mungkinkah semua ini adalah muslihat Tianta Imoki yang hendak mempermainkan dirinya demi mencapai tujuannya? Kalau betul, sungguh terlalu rendah dan hina Untunglah sebelum keadaan menjadi runyam Tiba-tiba berkumandang gelak tawa yang mengalun dari belakang sana Siapa bentak perempuan berkerudung tanpa berpaling? Sebuah suara seratua berkata Pasti ada pohon ribuan tahun di atas gunung Namun sukar ditemukan manusia umur seabad di dunia ini Aku sudah bosan hidup Tak kira ada juga manusia yang tamat hidup malah Hahaha Di tengah gelak tawa yang menusuk telinga itu Tampak bayangan hitam putih menggelundung tiba Ternyata di ala siang Tian Ong Bergetar hati Jibun, dari ucapan siang Tian Ong tidak sulit diduga bahwa usia perempuan berkerudung ini sudah melampaui seabad Walau mukanya berkerudung kain sari Tapi tingkah lakunya tidak sedikit pun menunjukkan ketuaannya Sungguh aneh dan sulit dipercayai Perempuan berkerudung dam saja Sinar matanya yang tajam menembus kain sari menatap siang Tian Ong Siang Tian Ong ngakak sekali lagi, katanya, sahabat lama dari Tian Tai Syukurlah watakmu tetap abadi dan mencampuri urusan gendut-genit itu Kalau, tidak pasti aku tidak mengenali dirimu Seng waktu berlalu tanpa mengenal kasihan Puluhan tahun bagai hari kemarin Namun wajahnya tetap rupawan Sungguh karunia, loko ai, bangkotan aneh Sudah habis belum obrolanmu tukas perempuan berkerudung Siang Tian Ong garuk-garuk kepala lalu mengelus jenggotnya yang panjang Katanya, nenek galak Ternyata watakmu ak pun tidak berubah Kini yakinlah jibun bahwa perempuan berkerudung adalah guru Tian Tai Moki Atau pemilik dari Sam Chichiat itu Masih segar dalam ingatannya Tempo hari waktu Siang Tian Ong dan Bu Ching So berkelahi memperebutkan gadis berbaju merah Pernah mereka menjajal kepandayan silat Tian Tai Moki dan sebelum pergi mengatakan Kiranya kau ini murid nenek galak itu Selagi jibun terlongong Pandangan Siang Tian Ong tertuju ke arahnya Teringat dendam keluarganya Seketika darah bergolak, amarah berkobar Namun dia tetap waspada dan tekan perasaan Tahan dan sabar Kalau tidak jangan harap bisa menuntut balas Demikian ia membatin Siang Tian Ong sehaluan dengan Siang Kean Hang yang pernah ditolongnya Bukan mustahil ia pun ikut menjaga orang-orang Jitsing Po Hal ini harus diselidiki secara seksama dan mendalam Tidak boleh terburu nafsu Dan lagi sepak terjang dan perilaku dirinya harus hati-hati dan ramah Sedikitnya tak boleh menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan Maka tersipu-sipu ia memberi hormat Lo Ciam Po selamat bertemu Anak muda, ujar siang Tian Ong sambil bertolak pinggang Syukurlah kau pun datang menghadiri upacara kebesaran ini Hayolah, mari kita minum sepuasnya Mohon tanya Lo Ciam Po Tukas Jibun, orang kosan macam Apakah wicu hawe eh wicu hal ini sekarang belum boleh diumumkan Apakah saudara siang kean tempoh hari itu juga akan kemari kemungkinan ada Anak muda, marilah hari ini kau merupakan tamu teragung bagi hwe cu Kembali Jibun Melongo Tanyanya heran, wampu eh, menjadi tamu agung hwe cu Apakah mungkin, banyak sekali kejadian yang tidak mungkin Anak muda, marilah ikut aku Nanti dulu selah perempuan berkerudu Ada apa tanya siang Tian Ong dengan meninggikan suaranya Urusanku belum selesai urusan apa tiada sangkut pautnya denganmu Kau enyah saja, nenek galak, jangan menimbulkan huru-hara lagi Urusan anak-anak biar mereka bereskan sendiri Hematlah tenagamu, omong kosong, dengan kedudukanku Masakah dia tidak mau menyebutkan asal-usulnya, nenek galak Jika kau sendiri tak mampu melihat asal-usulnya Maka kau harus mawas diri, bisa saja Coba liat tiba-tiba telapak tangan nenek itu ke arah Jibun Siang Tian Ong mengadang sambil mementang kedua tangannya Katanya, nenek galak, kau tidak takut kehilangan pamor Apalagi bocah ini memang berwatak kepala batu Dengan caramu ini jangan harap kau bisa mengorek keterangannya Tua bangka, hardik perempuan berkeruduk Memangnya kau mau berkelai? Siang Tian Ong tergelak-gelak keras Katanya, 60 tahun yang lalu sudah pernah ku jajal kau Sekarang terus terang aku tiada minat lagi Kalau begitu lekas kau enyah saja Tapi lohu, aku yang tua, menjalankan tugas Tak bisakan berpeluk tangan Menjalankan tugas apa tugas menyambut tamu Menyambut siapa kau, dia, pokoknya kalian semua Semakin besar rasa curiga Jibun Betapapun dirinya tidak setimpal menjadi tamu agung Segala apalagi tokoh macam Siang Tian Ong mendapat tugas untuk menyambut tamu Malah dirinya dijajarkan bersama perempuan berkerudung ini Padahal siapa sebetulnya Hwe Chu atau ketua Hwe Chu Hwe yang baru berdiri ini Sedikitpun dirinya tidak tahu Mungkinkah disebabkan dirinya pernah memberi sedikit pertolongan kepada gadis berbaju merah yang mengaku bernama Pui Chi Hwe I? Dari Pui Chi Hwe I seketika dia teringat majikan muda atau pemuda baju putih dari Cipto Hwe I itu rasa cemburu seketika membakar hatinya Memangnya pemuda yang kotor dan bejat itu setimpal menjadi jodoh Pui Chi Hwe I yang suci dan agung serta rupawan itu Sementara itu, perempuan berkerudung tengah berkata dengan angkuh Aku tidak ingin jadi tamu agung segala, tua bangka, jangan kau bercapek lelah Siang Tian Ong berbatuk-batuk kering, katanya, nenek tua, kau sudah patut masuk liang kubur Karena watakmu masih begini aseran, tutup mulutmu, selama hayat masih dikandung badan Tiada orang yang berani mencampuri sepak terjangku Jadi terangkan ingin cari gara-gara terhadap bocah ini memangnya dia setimpal membuat perkara terhadapku Sudahlah, tua bangka, jangan cerewet Jangan nanti kau katakan aku tak ingat hubungan baik masa lalu Agaknya kau memang ingin memberi petunjuk kepada aku Terima kasih telah menonton!